Intro Memperingati Hari Ibu Tahun 2020 di Mimika, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika, menggelar lomba merangkai bunga dan buah bagi organisasi wanita, serta lomba fashion show bagi remaja putri yang dibuka langsung asisten bidang ekonomi dan pembangunan Syahrial mewakili Bupati. Menjadi perempuan masa kini adalah perempuan yang sadar dan memahami bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Bensin kesetaraan yang mendasari tentang pentingnya pembagian tugas, peran dan tanggung jawab yang seimbang antara perempuan dan laki-laki, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, bahkan dalam kegiatan berbangsa dan bernegara, perempuan dan laki-laki adalah partnership sekaligus sumber dan insali yang menentukan keberhasilan pembangunan Syahri. Hari Ibu lahir dari pergerakan bangsa Indonesia dan dalam pergerakan kebangsaan kemerdekaan, perang perempuan Indonesia menjadi bagian yang tidak dapat dipesahkan dalam perjuangan bangsa ini untuk meraih kemerdekaannya. Perlombaan Fashion Show dalam giat tersebut diikuti oleh 12 kontestan yang turut memeriahkan peringatan Hari Ibu tersebut, yang dimana bertujuan untuk membangun mental remaja untuk dapat lebih dalam mengeksplor potensi yang dimiliki sejak dini, sedangkan untuk lomba merangkai bunga dan buah, diikuti oleh 14 peserta dari organisasi Wanita Dimimika. Dari lomba tersebut dipilih tiga besar dari para peserta yang selanjutnya mendapatkan hadiah berupa uang binaan sebesar 2,5 juta untuk juara 1, 2 juta untuk juara 2, dan 1,5 juta untuk juara 3 untuk lomba merangkai bunga, dan masing-masing 2 juta, 1,5 juta, dan 1 juta untuk peserta lomba Fashion Show juara 1, 2, dan 3. Saya sangat bersyukur karena semua sangat ambasiat dalam kenyataan ini. Menibusi lomba biasanya ada lemah, ada kalah. Api bagi yang kalah, jangan tak berjalan hati, tapi lebih semangat dalam peningkatan ayah kita. Dan tujuan daripada kenyataan lomba pada hari ini adalah meningkatkan ayah-ayah di sekitar parah ibu-ibu dalam organisasi. Juga bagi anak-anak, daripada buah-buah ini, jangan berhak terhati yang tidak menahan. Tapi sebenarnya tujuan daripada organisasi itu meningkatkan semangat anak-anak yang merupakan masa depan apapun yang meningkat.